Bikin cemilan unik cuma modal ubi jalar dan tepung. Pertama, siapkan ubi jalar yang sudah dikupas kulitnya, lalu dua buah ubi jalar yang sebagai topping nantinya. Next, panaskan panci di api sedang. Tuang 500 ml air ke dalam panci. Masukkan garam secukupnya, lalu aduk agar garam larut. Masukkan satu persatu ubi jalar ke dalam panci. Masak sampai air mendidih dan ubi jalar lembut. Jika ubi jalar sudah matang, matikan kompor. Next, pindahkan ubi jalar ke dalam mangkuk. Hancurkan ubi jalar menggunakan garpu. Jika ubi sudah hancur, next, masukkan tiga sendok makan tepung terigu ke dalam mangkuk. Tambahkan sujung sendok garam. Lalu, satu sendok makan gula pasir. Aduk semua adonan hingga tercampur rata. Menggunakan sendok agak susah, jadi aku menggunakan tangan. Nah, adonan pun, jadi. Next, diparut dua buah ubi jalar yang tadi. Lalu, siapkan adonan tepung yang diberi air. Ambil sedikit adonan. Digiling menggunakan tangan. Lalu, bentuk memanjang. Setelah berbentuk memanjang, bentuk lagi menjadi angka delapan. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu, olesi adonan dengan tepung cair. Lalu, baluri adonan ke dalam parutan ubi tadi. Baluri ke semua permukaan adonan. Nah, seperti ini hasilnya. Pindahkan ke dalam nampan. Lakukan proses tersebut sampai selesai. Nah, sudah selesai tinggal digoreng. Masukkan satu persatu ubi yang sudah dibentuk. Goreng di api yang sedang. Jangan lupa dibalik agar tidak gosong. Jika sudah matang. Angkat, lalu tiriskan. Gorengan ubinya pun siap disajikan. Yuk cobain tersipnya. Ini juga bisa jadi rekomendasi peluang usah ataupun bisnis.